Intro Bakarma lepeh lunamaya Reino Barak rasakan hal aneh Usainikai syahrini Yaudah lah Dapur berita artis terkini Duster Hai guys Semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support Dan juga kesetiaan anda Untuk membangun channel ini Jika berbicara tentang lunamaya Tentu tak bisa dilepaskan dengan pasangan fenomenal Reino Barak dan syahrini Seperti diketahui sebelum memutuskan menikah dengan syahrini Reino Barak adalah kekasih lunamaya Putusnya jalinan cinta keduanya pun sempat ramai menjadi buah bibir publik Pasalnya berembus isu bahwa Reino Barak putus dari lunamaya Karena syahrini yang kini jadi istrinya Namun di saat kabar putus itu masih menjadi misteri Tiba-tiba saja rumor hubungan spesial Reino Barak dan syahrini sudah mencuat Dan benar saja dua sejoli itu tiba-tiba dikabarkan melangsungkan pernikahan di negeri Sakura Jepang Akan tetapi siapa sangka dibalik manisnya rumah tangga mereka Ternyata Reino malah sempat dibuat gondok dengan kelakuan syahrini di awal menikah Wah kira-kira apa ya? Syahrini dan Reino Barak resmi menikah pada 27 Februari 2019 lalu Keduanya menggelar pernikahan secara tertutup di Masjid Chami Tokyo Dikutip dari tribun news syahrini mengatakan jika pernikahan tersebut merupakan takdir dari awah Ia menambahkan meskipun banyak orang yang tak suka dengan pernikahnya Tapi tak ada yang bisa mengelak Meskipun miliaran jutaan manusia tidak menginginkan pernikahan ini Tetapi awah ingin pasti terjadi Ungkap syahrini Syahrini selalu menjelaskan mengapa pernikahan mereka dikelar tertutup Kenapa sangat tertutup? Karena suami menginginkan betul-betul sakral Ungkapnya Syahrini mengakui jika impian mengadakan pernikahan yang sederhana telah terwujud Dari konferensi pars itu terkuat kalau keduanya sudah tak sepaham soal banyak hal Ada sejumlah kebiasaan syahrini yang tentu saja baru diketahui Reino setelah menikah Reino Barak pun sempat mengeluhkan kebiasaan syahrini Yang harus makan tepat waktu Kalau kekurangannya dia makannya harus tepat waktu terlalu punktual? Kata Reino dalam jumpa pers di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat Pola makan syahrini terbiasa teratur dan terjadwal Ia kerap meminta ditemani sang suami Sayangnya Reino tak bisa selalu menemani lantaran kesibukannya Kalau pagi bangun harus tank jam segini, siang tank makan jam segini Tapi kan kadang saya juga sibuk katanya Namun Reino Barak melarat keputusannya Meski belum terbiasa menurutnya hal itu bukan termasuk kekurangan syahrini Jadi ya itu bukan kekurangan tapi kebaikan lah ya Kata mantan kekasih Luna Maya ini Ia pun memperingatkan syahrini untuk bersiap menghadapi karakternya Tapi saya akan kasih tahu keburukan saya, saya jiwanya samurai Terlalu disiplin, terlalu keras katanya Ternyata syahrini dan Reino sudah memiliki rencana soal momongan Sama-sama ingin punya anak Ternyata syahrini dan Reino punya keinginan berbeda soal jumlah anak Hal ini disampaikan oleh penasehat adat yang hadir di konferensi pers Berbagai kebahagiaan syahrino yang digelar di Hotel Jakarta Pusat Penasehat adat mengatakan jika syahrini ingin punya 13 anak Sedangkan Reino hanya ingin 2 anak Syahrini dan Reino Barak menggelar konferensi pers Setelah pernikahannya di Grand Hyatt Jakarta Pusat Kita lihat rezekinya banyak Kelihatan syahrini pengen anaknya 13 Pengen kesebelasan Tapi Reino pengennya 2 Tapi pas 11 tambah 2 jadi 13 Ungkap penasehat adat seperti yang Tribunstyle.com kutip dari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Reino Barak Reino Barak banta bahwa istrinya syahrini Perusaha hubungan saat masih berpacaran dengan Luna Maya Reino Barak menjelaskan jika ia putus dengan Luna Beberapa bulan sebelum bertemu dengan syahrini Reino Barak-Urta Reino Barak mengungkap alasan mengapa menyudahi hubungan asbaranya dengan Luna Maya Menurut Reino Barak Luna Maya sudah melanggar prinsip hidupnya yang berkaitan dengan masalah hukum Itu masalah pribadi, melanggar prinsip hidup saya saja Menurut saya tidak bijaksana dan itu melanggar hukum sih Saya tidak ingin dibawa-bawa ke masalah seperti itu Apalagi kalau sudah dengan hukum, ujar Reino Barak dikutip dari Heart Story Namun jawaban Reino tak cukup membungkam itu dengan bahwa Shilini menjadi pelakor Dalam sebuah video yang beredar, Reino Barak ditanya oleh seseorang Sebagai pembawa acara, bagaimana reaksinya pasang istri disebut pelakor Nampak sampai Reino menedapkan istri itu mengada-ada Banyak haters yang menurut saya itu halu ya, mengada-ada Karena tidak pernah ada cerita seperti itu, kata Reino Barak Ia juga menjelaskan jika Shilini tak pernah jadi teman Luna Maya Bahkan saat masih menjadi kekasih, ia hanya tahu Luna bertemu Shilini sekitar 3 kali dalam setahun Saya menjalani hubungan dengan mantan Luna Maya beberapa tahun Saya tidak pernah mendengar nama istri saya Di pertemanannya mantan saya Setahu saya bukan sahabat, terus bahkan temannya dari mana? Reino Barak balik bertanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!